Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO A71 dengan kasus lupa kunci layarnya seperti ini kebetulan untuk OPPO A71 ini ada 2 versi yaitu versi chipset Qualcomm dan chipset Mediatek kita akan cek dulu melalui panggilan darurat kemudian kita bisa dialkan bintang pagar 899 pagar untuk mengetahui versi chipsetnya setelah masuk di halaman Engineer Mode kita pilih software version dan perhatikan untuk modelnya adalah CPH1801 yang artinya handphone ini menggunakan chipset Qualcomm jadi ini adalah OPPO A71 dengan chipset Qualcomm kemudian kasusnya adalah lupa kunci layar disini langsung saja kita siapkan kabel data untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada OPPO A71 ini nanti kita akan hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi handphone ini mati jadi bisa kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian geser ke bawah dan selanjutnya bisa kita letakkan dulu handphonenya kalau sudah mati kita akan siapkan tool gratis dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita disini untuk toolnya aku menggunakan MRT versi 2.60 dan ini adalah versi gratis berarti tidak perlu menggunakan dongle yang pertama kita install tentu saja adalah driver Qualcomm agar handphone bisa terbaca sebagai download mode atau ideal mode 9008 pada Windows yang kita gunakan di proses install drivernya kita pilih WWAN, DHCP kemudian kita pilih next kemudian kita pilih next lagi disini kemudian I accept kemudian next lagi kemudian install dan kita tunggu sampai driver Qualcomm ini terinstall dengan benar pada Windows yang kita gunakan kalau sudah selesai langsung saja kita pilih finish kemudian kita akan menginstall MRT 2.60 nya langsung saja kita double klik filenya atau bisa kita ekstrak klik kanan dan ekstrak disini untuk passwordnya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa sepasi ini adalah password ekstraknya kemudian klik OK dan kita tunggu sampai filenya ter ekstrak kemudian nanti kita akan langsung menginstall MRT 2.60 disini ada dua file hasil ekstraknya file exe installer MRT 2.60 dan file password installnya langsung saja kita double klik file exe MRT 2.60 klik next kemudian disini kita diminta untuk memasukkan password installnya tadi sudah jadi satu dengan file yang kita ekstrak untuk password installnya adalah officialrooms.com langsung saja bisa kita copy paste atau kita ketikkan manual untuk passwordnya sebaiknya kita ketikkan manual saja biar tidak salah copy paste jadi password installnya adalah officialrooms.com seperti ini kemudian next kemudian langsung saja kita lanjutkan installnya next lagi create a desktop icon kita klik next lagi kemudian install kita tunggu sampai proses install dari MRT 2.60 nya selesai jadi tool ini tidak perlu dongle dan ini gratis teman-teman bisa langsung download linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kita tidak membutuhkan dongle MRT untuk versi yang kita gunakan saat ini kalau sudah selesai installnya di bagian visit produk website ini bisa kita hilangkan saja centangnya kemudian kita pilih finish dan MRT 2.60 nya sudah terinstall langsung saja bisa kita jalankan kita double klik shortcut pada desktop PC kita dan ternyata disini masih meminta registrasi key tadi sudah kita siapkan juga untuk keygen MRT 2.60 nya langsung saja kita extract juga klik kanan dan extract disini untuk password keygen nya adalah magelang flasher juga huruf kecil semua magelang flasher tanpa spasi kemudian langsung saja kita jalankan file keygen action nya dan selanjutnya akan kita copy pastikan HW ID dari registration dialog ke kolom keygen jadi disini ada HW ID ini kita copy kemudian kita pastikan pada kolom paling atas di bagian keygen kemudian langsung saja kita pilih generate key sampai muncul registration key nya kita block semua kita copy kemudian kita pastikan kembali ke atas ke bagian registration dialog kita paste kalau sudah kita pilih register now oke muncul notifikasi restart to see the change kita klik ok saja kemudian kita close dua-duanya untuk registration key nya dan kita jalankan ulang MRT 2.60 nya perhatikan sudah muncul tampilan MRT tool dengan keterangan cannot change value while socket is active kita klik ok saja maka otomatis MRT software V2.60 nya berjalan langsung saja kita menuju ke menu QC unlock kemudian di sebelah kanan ini ada tiga kolom brand, mobile, dan port untuk brand nya kita pilih OPPO selanjutnya untuk mobile nya kita pilih A71 QLM untuk port nya kita coba pilih auto dulu kemudian kita coba juga untuk langsung klik start kita akan cek hasilnya seperti apa dan ternyata kita diminta untuk masuk dulu ke 9008 mode atau ke download mode berarti kita siapkan device manager langsung bisa kita cari pada windows kita atau klik menu device manager pada MRT software V2.60 nya ini dia untuk device manager sudah berhasil kita jalankan fungsi dari device manager adalah untuk melihat apakah handphone ini sudah terbaca sebagai IDL mode 9008 atau belum kemudian untuk masuk ke IDL mode atau download mode dalam posisi mati handphonenya kita tekan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan kemudian hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager sudah terbaca Qualcomm HSUSB key deloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun tidak harus sama dengan video kebetulan pada video ini terbaca sebagai kom 3 kemudian tinggal kita samakan saja untuk portnya pada MRT software V2.60 ini portnya kita ganti dengan kom 3 jadi kom yang terbaca pada device manager selanjutnya kita eksekusi dengan cara kita klik menu startnya dan perhatikan ada proses yang berjalan jadi untuk menghapus kunci layar ini prosesnya adalah menghapus user data pada handphone OPPO A71 Qualcomm dengan seri CPH1801 ini perhatikan ada keterangan erasing user data kemudian sudah selesai corresponding operation completed jadi sudah selesai untuk menghapus user data sekaligus dengan kunci layarnya kita akan lihat hasilnya kita bisa kembali ke tampilan handphone ini sebelumnya silahkan lepaskan dulu kabel data kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan jadi kita tekan dan tahan kedua tombol tersebut volume atas dan tombol power tahan terus saja tekan dan tahan jangan lepaskan sebelum muncul logo OPPO di layarnya atau sebelum bergetar handphonenya kalau handphone OPPO sudah berhasil kita nyalakan dengan tampilan logo OPPO di layarnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai kita bisa menjaga kondisi baterai pada saat proses loading dengan cara kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer menggunakan kabel data agar handphone berada dalam posisi charging mode kemudian apabila muncul tampilan seperti ini di layarnya tinggal kita pilih menu di sebelah kanan dengan keterangan atau tulisan clear kemudian kita pilih menu reset phone di bagian bawah layarnya dan kita tunggu sampai handphone ini restart oke ini dia handphonenya sudah restart lagi kita bisa letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai handphone ini menyala kembali kemudian ada proses wiping data di layarnya perhatikan jika sudah muncul proses wiping data berarti kerja kita sudah berhasil kunci layar pada handphone ini sudah berhasil kita hilangkan tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai dan seperti biasa durasi loading pada video ini aku percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone akan langsung masuk ke tampilan pilih bahasa maka tinggal kita setup saja sampai ke tampilan menu pilih bahasa Indonesia untuk opsi kawasan Indonesia kemudian lanjutkan lagi sambung dengan wifi kita coba untuk langsung menghubungkan handphone ini ke jaringan internet sebetulnya teman-teman bisa menggunakan data seluler juga jika tidak ada wifi kemudian kita lanjutkan setupnya tujuan kita menghubungkan handphone langsung ke jaringan internet adalah untuk mengetahui apakah handphone ini terkunci akun google atau tidak jika ternyata handphone terkunci akun google maka tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu dan nanti akan kita bypass saja dengan metode yang paling mudah dan ternyata betul perkiraan kita handphone ini terkunci akun google nya yang tentu saja kita tidak tahu akun google nya daripada kelamaan menunggu konfirmasi dari user langsung saja kita bypass akun google nya dengan metode yang mudah kebetulan untuk oppo a71 qualcomm ini masih menggunakan android versi lawas jadi untuk bypass akun google nya sangat mudah sekali bisa kita lakukan bypass akun google melalui menu panggilan darurat jadi kita kembali dulu ke halaman awal pilih bahasa kemudian disini kita pilih menu panggilan darurat di sebelah pojok kiri bawah kemudian kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 kemudian pagar dan kita tunggu sampai muncul tampilan not sign in kemudian kita pilih menu setup phone dan handphone akan langsung masuk ke tampilan menu namun dengan default bahasa menggunakan bahasa inggris oppo a71 qualcomm dengan kode cph 1801 sudah berhasil kita unlock kunci layarnya menggunakan tool gratisan tanpa harus menggunakan dongle kemudian untuk bahasanya ini bisa langsung kita ganti ya dari bahasa inggris menjadi bahasa indonesia oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati